Asap tebal membumbung tinggi dari sebuah rumah yang dijadikan usaha jasa ekspedisi di Kelsen Krendang, Tambora, Jakarta Barat. Banyaknya material yang mudah terbakar dan kencangnya angin, membuat api cepat membesar. Petugas pemadam yang tiba di lokasi berupaya melokalisir titik api agar tidak merambat kebangunan lain yang berdempetan. Setelah satu jam berselang, petugas yang didukung 15 mobil damka berhasil memadamkan api. Dari dalam rumah, petugas berhasil menyelamatkan uang tunai Rp45 juta dan identitas pemilik rumah. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun diduga pencikian api berasal dari korsleting arus listrik. Objek terbar rumah tinggal, sementara untuk usaha ekspedisi di Kipat. Asal api diduga dari apa Pak? Sementara masih dalam proses penyidikan, perubahan awal dari listrik. Perubahan awal, sementara lagi proses penyidikan. Atau korban Pak? Untuk korban, Alhamdulillah tidak ada korban. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian akibat musibah tersebut ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Mirta Bulgani, Ayus melaporkan.